Selamat malam bosku, kali ini aku ingin membuat video tentang Zeus XRTA yang clone dengan yang authentic jadi keep stay tune, jangan lupa like dan subscribe, tonton terus videonya sampai subscribe selamat menikmati Oke bosku, jadi ini dia penampakannya, penangkapan dari Zeus XRTA, yaitu yang antara yang Ori dengan yang clone, authentic dengan yang clone Oke kita sekarang bahas tempatnya dulu, dari sisi tempat atau dosnya ini ya, kelihatan hasil printernya ya, printernya itu berbeda bosku Jadi ini cenderungnya lebih, apa ya, lebih kehitaman ya, kehitaman, kemudian ini cenderung ke hijau, jadi yang clone ini cenderungnya cenderung ke hijau, itu seperti ini bosku Oke, kemudian disini ada tulisan leakproof RTA, design for multimate flavor, kemudian ada logo Zeus-nya seperti ini, sedangkan disini Itu seperti ini, kemudian langsung logonya, kemudian disini adalah warnanya, warna dari RTA-nya apa, disini ada gunmetal, aku pilih gunmetal, oke seperti ini, ini dari sisi tempatnya, itu halaman depan Nah, kemudian kita buka sama-sama samping, ya, jadi kalau yang samping disini adalah GVIP ZXRTA, kemudian disini social medianya, GVIP dan social medianya, oke seperti itu Eh, sorry, ini ya, itu tadi, ya, kemudian yang sisi-sisi kanannya, dia gede tulisannya, GVIP ZXRTA, kemudian GVIP ZXRTA Nah, kemudian dari besarnya, besarnya, tinggi yang dulu ya, besarnya, besarnya ini sudah berbeda bosku, kalau yang clone dia cenderung lebih kecil Kelihatan ya bosku ya, perbedaannya ya, jadi dia cenderung kecil, lebih kecil, yang oten ini lebih gede, ya, lebih gede dia Tuh, dari sisinya aja udah, udah beda gitu Ya, jadi lebih gede dibandingkan yang clone, ini yang otentik Nah, kemudian kita lihat sisi, eh, ininya Di bawahnya, kalau yang oten, itu ada semacam embossnya, nah GVIP ZXRTA, kalau disini dia polos, nggak ada apa-apanya Sama halnya juga yang di atas Dia tulisan GVIP ZXRTA, kemudian yang ini polos Oke, sekarang kita sama-sama buka, halnya seperti apa Oke, untuk yang oten Ada emboss, ada embossnya Untuk yang clone Polos Sekali lagi, dari sisi tempat, tempatnya aja udah besar yang oten daripada yang clone Jadi yang clone itu lebih cenderung kecil, ya, dibandingkan dengan yang otentik Oke, sekarang kita sama-sama buka Oke, kelihatan ya bosku Untuk yang oten Dibagi dua tempatnya Kalau yang clone, kayaknya cuma langsung aja, ya, jadi ada Ada ini, jadi satu Dengan gelasnya, tambahan gelasnya, nggak dikasih pengaman, ya Jadi dia, kalau ini kan ada semacam busanya ini Ada busa, gitu Nah, ada busa Ini dia, dia tersendiri Kemudian, nggak ada apa-apa lagi Kosong, kosong melompong Seperti ini dia Oke, nggak bisa dibuka lagi, ya Nggak ngeri juga, sih Oke, jadi seperti ini Kalau yang clone, jadi langsung taruh dibawah gini Tapi yang oten Yang oten Tempatnya sendiri-sendiri Yang otentik tempatnya sendiri-sendiri Nanti yang Yang atas sendiri Yang bawah juga sendiri Tuh Ada tempat khususnya Oke, sekarang kita lihat dari sisi kaca Kalau silica gelasnya disini adalah Asli kaca, ya, bosku Asli kaca Apakah disini dia juga asli kaca Kita akan coba Sama, asli kaca juga, bosku Sama Dia juga sama Kita dengar bunyinya, ya Sama, ya, cenderungnya lebih Lebih Tip, apa Tebel yang ini suaranya Oh, nggak sama Sama, sama sih Oke Ini dari sisi Refresh Oke, sekarang kita lihat tadi kan disini kan nggak ada apa-apa Nggak ada Buku petunjuk Manual apa Nah, kalau yang di oten Ini tadi Kita dapat apa aja nih Agak susah juga Ngelarinya Oke, kita dapat user manual User manual Kemudian disini ada kartu garansi, ya Garansi, kalau kau pengen tahu detailnya Bisa dilihat lah Apa Youtube Youtube-nya aku, bosku Yang membahas tentang Apa, isu soten Terus, ini kita dapat Kapas Kemudian dapat coil-nya juga Yang kita dapat coil Yaitu 0,4 Slapton Dan kita dapat Ini Ada Drip Ada seal-seal-nya Drip-trip 8-10 Dan Apa nih Penyambung untuk 5-10 Drip-trip 10 Ya, bisa lihat lah Di Di Youtube-ku yang Zeus XRTA yang authentic ini Oke ya Jadi ini banding aja sih Ada yang beberapa Mungkin kemarin Aku pengen Zeus Tapi mau beli yang plum dulu deh Bedanya dimana Gitu lah Ya, dari sisi ini aja udah beda ya Bosku Dari tempatnya udah beda Sebenernya dari Apa Ini juga beda Apa namanya Tempat Ininya Di Basenya ini Oke Yang oten ini Ini aku singkirkan dulu Oke bosku Yang oten ini Yang oten Ini warnanya gunmetal Yang ini warna hitam Black Blacknya black glossy ya Untuk bahannya Drip-tipnya Coba Kita oten Drip-tip bisa kita lepas Ya, seperti ini Kemudian kalau yang clone Apakah bisa juga Oh iya, sorry Oh, bisa juga bosku Yang clone bisa Apakah sama-sama quick release Set Sama quick release juga Nah, ini bahannya Agak beda ya bosku ya Ya, namanya juga clone Mau berharap apa Tuh Tapi paling gak akan menang gaya Ini seperti ini Ini Oke Tabas dulu yang Nih Jadi sisi bahannya Juga beda ya bosku Jadi Agak beratan ini ya Gak berat yang oten Dibanding yang Yang clone Kita coba Bahannya sih Kayak macam Jingalo Sama juga sih Cuman kok Kayaknya levelnya Mesti agak beratan Yang ini Ya, karena mungkin Warna glossy Kalau ya bosku Jadi Terlihat Beda gitu Tapi ya Dari Ini sih Aku ngerasainya Agak berat yang ini Iya, bener Nah, kalau yang ininya Dia cenderung plastik Bosku Kalau ini kan Nggak Nggak nih Aluminium nih Ini Makanya Berasa agak berat Nah, kalau ini Dia plastik Tuh Eh, bukan plastik Masih Masih Jingaloi Tapi tipis banget Makanya Terasa Beratnya beda Kalau plastik Gak mungkin Gak muat Kalau dia nangan panas Pasti dia melompok Enggak, ini bukan plastik Cuman bahan apa Enggak tahu Cuman Dia Lebih tebel Yang Yang lebih tebel Yang otentik Dibandingkan yang clone Oke Satu Yang kedua Pengaturan airflow Oke Mudah Easy Rampang banget Bagaimana dengan yang clone Apakah mudah juga Oke Mudah juga Enggak ada masalah Tuh yang clone Kemudian apa lagi Pelepasan kaca Oke Jadi kan ini Ini dengan tengah Itu kan jadi satu Bosku Ini dengan tengah Ini kan jadi satu Jadi dia harus dilepas Ini Nah, apakah ini Selepas semudah Yang otent Coba kita lihat yang otent dulu ya Kita coba yang otent Semudah Apakah si otent ini Set Sangat Sangat mudah Tanpa perlu alat bantu Dan segala macam Sangat Sangat mudah Oh iya Disini tulisannya Giga upset Made in sina ya Tuh Easy Easy boy Easy Easy boy Mudah sekali Tinggal tarik aja Top Tuh Mudah Mudah sekali Kemudian Disini ada Airflow Chamber Oke Disini ada Chambernya Bosku Kita pakai alat bantu Memang agak susah sih Tapi memang Memang yang benar Yang seperti itu Oke Seperti ini Ya Suaranya beda Ting Lebih nyaring ya dia Lebih ngeceling Lebih ngeceling Nah Oke Lebih ngeceling gitu ya Oke Sekarang kita lihat Yang di clone Bagaimana Apakah mudah juga Ini di clone Kita buka Yang belakang Disini tulisannya Sama Gak kelihatan juga Desain bagi Vipsius Gak ada tulisannya Made in mana Oke Ternyata gampang juga Ini bosku Buka belakangnya Gampang juga Oke Ini adalah Chamber Airflow Kemudian kita Lepas Kacanya Gampang juga Gak ada masalah Oke Sekarang kita Lihat ya Perbedaannya Yang Chamber Airflow Yang autentik Dengan yang Clone Kalau dilihat Dari sekilas Sama bos Tapi kalau Gak tahu kalau Di video ya Tapi kalau kita Lihat realnya Dia lebih cenderung Lebih mengkilap Yang ini Lebih mengkilap Bersih mengkilap Gitu Gak tahu Kalau di video Terlihat seperti apa Ini seperti agak Busem gitu Terus kemudian Di sini Membedakan Di sini Silnya adalah Putih Di hitam Dan sama Kalau di sisi Besarnya juga Apakah sama Ya Sama juga Bosku Ya Kelihatan ya Ya Ini kelihatan Yang ini Lebih cenderung Agak Terlalu cerah Terlalu cerah Banget Ini Agak Ini Kalau di satu Ini kan Kelihatan Bedanya Gitu ya Dan lebih cenderung Agak Cernih Dan jika Sisi bobot Lebih Agak berat Di sini Dikit lah Yang otentik Oke Sekiranya kita Ngomong Ini udah Kita bongkar Semua Udah kita Bongkar Semua Yang antara Otentik Dengan Kelu Udah kita Bongkar Semua Sekarang kita Bahas Untuk Tempat Ininya Koilnya Oke Kalau dari tempat Koilnya Dia Menggunakan Menggunakan Obeng Minus Biar Autofocus Dulu Oke Seperti ini Jadi ini Obengnya Obeng Minus Minus Sama Karena Minus Itu Lebih Memudahkan Daripada Yang 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 L Kunci L Karena Kunci L Sekali Dia agak Apa ya Agak Swag sedikit Juga Susah Untuk Bukanya Ini Di belakang Ini ada tulisan Made in China Git Vape Kalau yang ini Enggak Oke Terlihat ya Bosku ya Bedanya Oke Gout Gout Plated Sama dengan Gout Plated Juga Oke Kalau yang Ini Nah Ternyata Bener Kalau yang Ini Kuncinya Kunci L Bosku Tuh Dia kunci L Bukan Kunci Apa Baut Sorry Bautnya Baut Baut Yang Untuk Kunci L Bukan Untuk L Untuk Yang Minus Untuk Yang Minus Seperti Yang Disini Oke Sekarang Kita Lihat Perbandingan Kita Coba Perbandingan Ya Bosku Bisa Lihat Sendiri Perbandingannya Kalau Dari Sisi Berat Nyaris Sama Nyaris Sama Kemudian Chamber Di Sini Lebih Cenderung Tidak Rapi Gitu Bautnya Aduh Aman Aman Terkendali Aman Jadi Jadi Kalau Yang Ini Lebih Cenderung Lebih Apa Lebih Mulis Itu Oke Bosku Bisa Lihat Senti Perbandingannya Ya Antara Yang Oten Dengan Yang Real Apa Yang Clone Oten Dengan Yang Clone Wah Bipet Oke Jadi Ini Ini Akan Aku Pasang Kalau Bosku Pengen Tahu Rasanya Yang Clone Seperti Apa Nonton Di Video Sebelumnya Jadi Bosku Bisa Nonton Video Sebelumnya Yang Ini Sudah Aku Pasang Dengan Koil Dan Rasanya Seperti Apa Nonton Di Video Sebelumnya Tapi Ini Aku Akan Fokus Ke Yang Clone Terlebih Dahulu Oke Jadi Ini Akan Aku Skip Videonya Aku Skip Lebih Dahulu Ini Akan Aku Rapi Rapi In Kemudian Ini Nanti Aku Akan Pasang Koil Ya Terus Seperti Itu Ya Bosku Ya Oke Bosku Ditunggu Ya Bosku Jadi Ini Sudah Aku Pasang Koil Ini Sudah Aku Pasang Koil Jadi Nanti Kapas Ini Mencuntai Ke Disini Kan Ada Lubang Bosku Jadi Nanti Dimasukin Ke Area Lubang Sini Ya Bosku Nanti Bosku Bisa Lihat Lubangnya Seperti Apa Di Video Awal Pertama Ini Aku Tetes In Dulu Kita Tetes Pakai Liquid Miracle Cheesecake Banana Coba Tetes Ini Mudah Mudah Kita Rasa Yang Dihasilkan Meskipun Klon Aku Berharap Kita Rasa Yang Dihasilkan Dari RTA Ini Juga Bisa Keluar Ya Meskipun Klon Harga Murah Merakyat Tapi Tidak Menghilangkan Tes Atau Selera Kan Juga Keren Mas Bosku Ini Baunya Enak Sekali Kodak Merak Kali Ini Skik Kita Coba Oh Ya Ini Ini Di 0,19 Kom Nya 0,19 Koil Di Watt 53 Memang Gondrong Ini Aku Pakai BB Alien Ya Bosku Ini Kepengennya Sih Bikin Sendiri Untuk Koil Tapi Belum Cari Cari Yang Pas Dulu Aja Buat Pemakaian Sendiri Buat Makaian Buat Nanti Teman Teman Oh Ya Jangan Lupa Di Like And Subscribe Ya Bosku Untuk Itunya Videonya Biar Aku Bisa Bikin Terus Karya Informasi Informasi Baunya Asik Sekali Bosku Oke Jadi Ini Aku TTC Biar Masak Kebawah Ya Bosku Dan Kita Pasang Airflow Chambernya Slip Slip Wah Kelebihan Slip Kemudian Kita Pasang Atasnya Dan Glass Wih Ini Harus Berhati-hati Ya Bosku Sampai Meleset Nah Kalau masih kendor Seperti ini Bosku Masih kendor Seperti ini Bagusnya Pasangnya Ini Apa Bodinya Ini Ini dilepas Semua Aja Ini dilepas Ini aku Matain dulu Oke aku Matiin Ini Bagusnya Posisinya Sambil dilepas Bosku Ya sebenarnya Tidak usah dilepas Tidak apa-apa Cuman Nanti ini Dia Apa ya Kurang 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 Masuk Clek Gitu Bosku Dia Nih Rupnya Dia Bisa Masuk Lebih Nah Ini Terlihat Susah Mudah Ini Patokannya Gini Bosku Ini Patokannya Jadi Ini Yang Chambernya Ini Airflow Chambernya Ini Dia Paling-paling Dia sampai Sampai ke atas Sini Bosku Kelihatan Ya Bosku Nah Ini kan Masih terlalu Jauh Ini Airflow Chambernya Ini Itu Dia harus Mendekati Yang atas Sini Ujung Sini Kalau Ini Masih terlalu Jauh Nah Biasanya Kalau pasang Sambil Seperti Ini Susah Bosku Lebih Baik Dilepas Saja Ini Coba Aku Lepas Dulu Ya Oke Jadi Kadang Dalam Pemasangan Akibatnya Kalau Kacanya Ini Kurang Masuk Bosku Dampaknya Dia Nanti Akan Licking Seperti Itu Dan Itu Pasti Makanya Lebih Baik Kalau Misalnya Tadi Posisi Seperti Itu Susah Buat Bosku Lebih Dilepas Jadi Apa Dari Dari Luar Aja Gak Perlu Dari Ini Misalnya Seperti Ini Pasang Seperti Ini Kacanya Terlebih Dahulu Ya Bosku Oke Pastikan Club Gitu Kemudian Chamber Airflow Chamber Biar Bisa Diputar Pakai Ini Menengah Ini Masih Jauh Bosku Bisa Jadi Karena Lincin Ya Karena Ada Liquid Coba Untuk Pembatasannya Biar Bosku Tahu Berapa Si Jarak Yang Yang Ini Yang Diputuh In Gitu Nanti Bosku Bisa Tahu Disini Oke Jadi Gini Ini Aku Mempamain Lagi Jarak Nya Disini Ini Masih Terlalu Jauh Ini Kalau Bisa Dorong Dikit Kita Dorong Aja Dikit Tuh Dia Mulai Mendekat Nah Kalau Ini Dia Jauh Paling Kita Mas Lagi Tuh Kedengarannya Bosku Suaranya Kedengaran Nggak Tadi Teg Gitu Jadi Dia Agak 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 Mendekati Dari Ujung Ini Eh Sorry Satu Hati-hati Ini Kalau Sudah Kena Liquid Legend Nah Ini Sudah Mendekati Dia Sudah Bunyi Teg Gitu Sudah Enak Oke Si Kendor Oke Bosku Sudah Ini Ini Maaf Tadi Licin Banget Jadi Aku Sepakai Tisu Tadi Ambil Tisu Dulu Tapi Ini Sudah Kepasang Jadi Ciri-cirinya Apakah Ini Bocor Atau Tidak Kita Cek Di Kaca Tengah Ini Bosku Kalau Tengah Kacanya Dia Muter Tapi Atas Dan Bawah Tidak Muter Berarti Ini Posinya Nanti Akan Berakibat Leaking Ya Tapi Kalau Ini Dia Ikut Muter Semua Berarti Ini Sudah Kencang Atas Bawah Sudah Kencang Sudah Oke Jadi Insya Allah Tidak Akan Leaking Untuk Pengisian Dari Sini Ya Bosku Ya Ya Karena Aku Pasang Dulu Di Mod Aku Ya Aku Pasang Di Nah Untuk Pengisian Ya Bosku Untuk Pengisian Ini Ketika Pengisian Pertama Itu Jangan Jangan Di Isi Setengah Ya Bosku Ya Tengah Atau Full Jangan Ya Di Isi Minimal Seperti Ini Dulu Ini Tuju Untuk Menghindari Sandpack Jadi Menghindari Nanti Dia Apa Kalau Orang Jawa Bila Muncat Muncat Menghindari Itu Jadi Isi Dulu Jangan Langsung Penuh Jadi Seperempat Nya Dulu Oke Ini Aku Isi Dari Sini Yang Isinya Bosku Sini Oke Oke Nih Kelihatan Bosku Ada Likutnya Jadi Aku Isi Cuman Nih 1.4 Segini Aja Ini Sudah Cukup Kalau Bosku Pengen Isi Langsung Ketengah Nah Seperti Itu Kelihatan Ya Koilnya Bosku Di Tengah Seperti Ini Itu juga Bisa Bosku Itu juga Bisa Jadi Ini Kenapa Nggak Harus Full Apa Nggak Harus Tengah Atau Full Ini Menghindari Sendback Untuk Pertama Kali Biasanya Kalau Sudah Di Isi Itu Dia akan Sendback Dulu Jadi Untuk Menghindari Itu Isinya Jangan Terlalu Penuh Seperempat Nya Dulu Gak Apa Oke Seperti Itu Oke Ini Aku hidupin Ya Ketung Di 53 Di Ohm 0,19 Apakah Nikol Ya 0,19 Oke Ya Lumayan ya Bosku Ini Quick Release Sama Dengan Yang Oten Jadi Kalau Isi Liquid Dia Quick Release Namanya Teg Pasang Set Dilepas Set Pia Nah Teg Set Itu Teg Oke Bosku Ini akan Kita Coba Ini kita Coba Kita Coba Use Clone Kita Coba Use Clone mask Teg Coba Teg Oke jadi kesimpulannya untuk rasatis yang kita coba di Zeus ini keluar sih sebenarnya keluar enggak ada masalah di meskipun meskipun dia pun juga enggak 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 begitu panas gitu enggak panas di ujungnya biasanya kalau kelontokan cepet panas dia enggak enggak panas ini bagi kita hajar lagi ya oke jadi untuk untuk cloud yang dihasilkan juga juga tebel ya juga lumayan tebel ya Maksudnya dia bulat gitu-bulat gitu yang dihasilkan kotak juga banyak jadi meskipun klon Zeus ini tapi enggak ada masalah juga kalau misalnya teman-teman atau bosku kepingin cari Zeus tapi saya kepingin cari yang klon asal yang penting ini jangan diisi penuh bosku jadi nah ini kelihatannya seperti ini nih nih alikutnya jadi jangan diisi penuh dulu yang untuk pertama kali pakai jadi biar enggak ada sentik ke mulut kalau udah seperti ini enggak ada masalah ini oke-oke saja kok jadi meskipun eh bosku beli yang klon juga yang penting menanggaya dululah gitu ya ini penting menanggaya oke mana masalah enak-enak aja asik-asik aja oke ah taste yang ditawarkan juga keluar gitu kan jadi rasa Cheesecake apa Cheesecake originalnya juga keluar yang aku pakai liquidnya ini keluar jadi enak ini enggak ada masalah bosku jadi bosku kalau mau pakai Zeus yang klon meskipun ini klon tapi ya dengan dengan rasa yang ditawarkan ini cocoklah cocok-cocok banget juga kemudian juga mirip kita nggak perlu luang-luang lagi misinya juga gampang nanti tinggal bosku tinggal udah buka atasnya kemudian nanti tinggal disini kalau mau ganti beritip juga nggak ada masalah coba ini aku ganti beritip ya ini aku ganti beritip udah ganti beritipnya 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 kan di dalam 80 ya aku ganti kita coba tipnya ya bu klon aku oke juga sih oke juga sih meskipun pakai klon tapi oke juga sih satis yang ditawarkan bener-bener keluar kalau kita pakai ini kemudian ini eh kebetulan ini koilnya menunjukkan 0,1 19 ya 0,1 kemudian di wordnya di 53 ini kalau misalnya aku naikkan jadi 60 oke oke nggak ada masalah jadi meskipun ini klon yang jelas dia nggak leaking ya yang penting ini tadi yang penting ketika ini diputer eh ketika diputer di atas sama bawah ikutan muter jadi menandakan ini dia nggak kendor ini nggak leaking sama sekali nih bosku nah jadi meskipun dia klon tapi dia nggak nggak leaking sama sekali ini asik nih oke lah oke jadi gitu aja bosku mudah-mudahan informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati